Karbohidrat Karbohidrat merupakan senyawa karbon hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya adalah polisacarida aldehyde dan keton atau turunan mereka. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Senakan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Karbohidrat dapat mengklasifikasikan menjadi tiga jenis sebagai berikut. Polisacarida contohnya glukosa, fructosa, dan galactosa. Polisacarida contohnya sucrosa, maltosa, dan lactosa. Polisacarida contohnya pati, selulosa, dextrin, dan glukogen. Kemudian ada uji kualitatif karbohidrat, yaitu ada uji molis, uji benedik, uji seluanov, uji barfut, dan uji iot. Uji iot dan uji enzim amelase bahan pangan mengandung karbohidrat. Uji iot merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisacarida dari pisacarida dan monosacarida. Prinsip dari pengujian iodine yaitu, karbohidrat golongan polisacarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodine. Akan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amelosa dan iodine akan berwarna biru. Amelopectin dengan iodine akan berwarna merah sialet. Glukogen maupun dextrin dengan iodine akan berwarna merah coklat. Prosedur kerja uji iot. Pembuatan larutan iodine, siapkan 50 ml air, kemudian masukkan 10 tetes iodine atau betadine. Terima kasih. Setelah itu dicampurkan hingga larut. Sampel 1 Ditaruh di atas piring. Kemudian digurukan larutan iodine. Setelah itu diaduk dan diamati perubahan warnanya. Begitupun dengan sampel 2, kita lakukan sesuai prosedur. Tadi diulang lagi, lalu diamati warna yang dihasilkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lakukan prosedur yang sama pada sampel 3. Selamat menikmati. Perubahan warna yang dihasilkan. Masukkan basah np. Setelahion pasa tambahan. Adullrimkan di garam selassi dan batu. Elana peahnya menjadi gramatanya jadiraan lainnya. Selamat menikmati. Tap اورan 볼 Tyola. danィ ekorong semakin UN susta. Setelah tempat yang sama. vandaag webinars menikmati. Tariahka perubahan warna j 8 meter. uji enzim amylase tepung mezena enzim amylase merupakan enzim yang mampu mengkatalis proses hidrolisa pati untuk menghasilkan molekul lebih sederhana seperti glukosa maltosa dan ekstrim proses hidrolisa pati tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yaitu gelatinisasi luikifikasi dan sakarifikasi dengan memutuskan memisahkan berbagai ikatan dalam pati emylase dapat mengekstrak gula sehingga dapat disimpan dalam tubuh prosedur kerja uji enzim amylase siapkan alat dan bahan pertama ambil tepung mezena kemudian dikari di atas mangkuk atau piring warna putih berikan satu sendok larutin iodine kemudian diaduk kelihatan berubah warnanya setelah itu ditambahkan enzim amylase yang berasal dari air liur setelah itu lakukan pengamatan setiap 10 menit selama 1 jam selamat menikmati hasil dari uji enzim amylase yaitu terjadi penurunan warna ungu pada iodine pati yang dikarenakan jumlah substrat semakin berkurang akibat kinerja enzimatis untuk menghidrolisis pati sekian dari video saya terima kasih sudah menonton